Intro Ya, selamat Indonesia kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa Pembegalan akhir-akhir ini dirasa agak marak Apalagi dengan adanya medsos Gambar-gambar, berita, cerita yang beredar Itu seringkali dirasa cukup mengerikan Ada yang ibu-ibu maaf tangannya putus lah karena di Arit atau dipotong oleh pembegal Rumah, motor, mobil, dan sebagainya Nah, fenomena pembegalan ini Akan kita tilik lebih jauh Bersama saya sudah ada Marsikal pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto Dari Lembaga Kajian Anak Bangsa Kita akan menilik lebih jauh Latar belakang dan juga mungkin implikasi Sosial politik dan pertahanan keamanannya Kamtip Mas juga terhadap fenomena pembegalan Bagaimana nih Mas Dwi Badarmanto Rasanya ada semacam teror ya Di fenomena ini Bagaimana Mas Dwi melihatnya? Oke, terima kasih Mas Andri Begal ya Begal itu adalah Satu kejadian di mana Ada suatu kriminal ya Mas ya Ya, kriminal ya Kriminal, kemudian memaksakan Untuk mengambil sesuatu dari orang lain Dengan cara yang kasar gitu ya Keras ya Itu sama juga dengan apa ya Mencuri tapi terus terang gitu ya Dia memaksa gitu Dan itu begini Mas Andri Begal itu zaman saya masih kecil dulu Di kampung itu yang dibegal Ya seperti itu kayaknya Orang bawa sepeda Orang jualan Dicegat di pinggir jalan Dipaksa menyerahkan barang-barang yang dipunya Oh dirampas ya Itu begal dirampas ya Kayak perampok sebenarnya Kalau begal ini Anunya ada di jalan Oke Oke Dan ini mesti menjadi perhatian Kita semua Khususnya aparat keamanan Karena banyak masyarakat yang mengeluh Akhir-akhir ini Begal ini marah lagi Apalagi musim sekarang Orang yang seneng Apa? Goes Iya, iya, iya Goes betul ya Goes yang Biasanya jadi korban adalah orang goes Naik sepeda Kemudian kejadian ini Biasanya di Danur tengah malam Oh sekarang lagi model juga Goes malam-malam lagi Goes tengah malam Ada ya Iya Kemudian mohon maaf Teman-teman yang suka menggunakan Sepeda motor Pulang malam Juga sering menghadapi Begal Nah Ini aparat keamanan Harus waspada Karena ini Saya tengarnya Ini adalah Suatu kejahatan Tetapi bisa Berimplikasi kepada Hal yang lain Nah ini masri Kalau kita agak Gali lebih dalam ya Dan fenomenanya Adalah pembegalan Perampasan Di tempat umum Di tengah jalan biasanya Motor, sepeda Atau segala macam itu Nah ini kita tirik Dari sisi aktornya Pelaku-pelakunya Dan apakah ada Suatu skenario besar Di belakang para pelaku ini Nanti kita juga tirik Bagaimana sikap seharusnya Dari para korban Dan yang ketiga adalah Bagaimana fenomena begal ini Kita bisa melihat Secara proporsional ya Dan antisipasi ke depannya Supaya Bisa dipahami Dan bisa ditanggulangi Begitu Oke Begini mas Antri Begal ini Mungkin dari sisi keamanan Saya amati sebagai Kejahatan Yang membuat takut orang Membuat takut ya Membuat rasa takut Kepada orang Kemudian Kalau naik sedikit lagi Bisa Kita agulkan Sebagai teror Oh iya Implikasi luasnya Ya implikasi luasnya Sebagai teror Sekarang begini Bagaimana sodara-sodara kita Atau masyarakat Sekarang sudah Timbul nih rasa takut Dan begal sekarang Berani mas Antri Saya beberapa hari Yang lalu Dapet cerita dari teman Teman-teman baru goes Kelompok nih goes Mungkin ada puluhan Goes Naik sepeda Yang diincir yang mana mas Yang belakang Yang paling belakang Nah begini Teman-teman yang goes ini Sekarang ini kan Modelnya Menggunakan pakaian Yang saya demikian rupa Sehingga Barang-barang Miliknya Yang berharga Disimpan Tetapi di dalam Di dalam tubuh kan Di dalam kaosnya itu Iya Kadang ada dompet Kadang ada hp Iya Dan bahkan Mungkin ada barang berharga juga Yang dibawa pada Pada saya naik sepeda Nah ini bahaya Ini buat Teman Kemudian Implikasi yang lain mas Ini kita harus Osepada Mungkin pihak Kaman sudah Osepada juga Bahwa ini ada Implikasi Untuk menimbulkan Rasa tidak percaya Kepada pemerintah Wah ini jadi Meluas ya Dari rasa takut Terhadap korban Itu sendiri Iya Rasa takut Lebih meluas Yang lebih cenderung Pada teror Dan akhirnya Naik ke level berikutnya Menjadi Membangun suatu Distrust Distrust Yang mas Dari-boh sampaikan Ada rasa tidak percaya Kepada otoritas Kamanan Dan dalam hal ini Pemerintah kan Kamanan akhirnya Pemerintah Betul juga ya Ini harus dipasadai Oleh kita semua Jangan sampai Begal yang sekarang Sedang marah Ini didiamkan Dibiarkan Saya pikir Aparat Kamanan Sudah punya Prosedur tetap Untuk melakukan Begal-begal itu Hanya sekarang Ini yang jadi masalah Mungkin nih mas ya Begal itu Diri nampak Kalau dia sebagai begal Iya Biasanya mereka ini Berkelompok Tiga-empat orang Satu sebagai pengintir Dua sebagai eksekutor Empat sebagai penada Atau gimana Itu pasti ada Cara-cara seperti itu Nah sahabat Indonesia Kita akan bicara lebih jauh Cuman Apa yang disinyalemen Disinyalir oleh Mas Dwi Badarmanto Barusan juga perlu kita waspadai Perihal Meningkatnya Eskalasi Dari rasa takut Korban Kemudian rasa takut yang meluas Yang cenderung menjadi teror Terhadap publik Dan akhirnya Implikasinya disampaikan tadi Adalah membangun Mungkin secara sistematis ya Rasa tidak percaya Distras kepada Rasa aparat keamanan Yang ujungnya adalah Pada pemerintah Nah ini Karena semakin meluas nih Fenomena ini mas Dwi Kok ada Kecurigaan ya Begitu Ini ada Upaya sistematis Membangun Rasa tidak percaya Keamanan Dan akhirnya Rasa tidak percaya Pada pemerintah Apa yang harus dilakukan oleh Aparat keamanan Pemerintah Dan tentunya juga Bagaimana masyarakat Harusnya bersikap ya Begini Mas Antri Mungkin saya Kepada Masyarakat dulu Ya Masyarakat saya hembu Untuk tetap waspada Walaupun kita Melaksanakan kegiatan Di dalam berkelompok Tetapi harus waspada Ya Karena yang namanya Begal Mereka sudah punya Strategi juga Ya Ini untuk masyarakat Bukan hanya untuk yang Sebagai Goeser ya Penaik sepeda saja Tetapkan kepada Saudara-saudara saya Menggunakan Kendaraan sepeda motor Mungkin di daerah Saudara sepi Kemudian Jangan menggunakan HP sambil berjalan Nah itu Arli waspada Dan ini Begal-begal ini Ini saya yakin sekali Bahwa dia akan Menimbulkan rasa takut Kemudian naik ke teror tadi Kemudian Ibil kalis besarnya Ya itu tadi Mas Antri Distrust kepada Aparat keamanan Nah Yang kedua Saya kandungkan kepada Aparat keamanan Tindak tegas Ya Tindak tegas Bagaimana peran intelijen Di sini Mestinya ya Kalau ada Konfigurasi di belakangnya Intelijen kita Mestinya tidak Sebotol Pastinya sudah melakukan Gerakan-gerakan Untuk mengetah itu Dan pada saatnya Begal-begal ini Pasti akan bisa dilumpuhkan oleh Aparat keamanan Ya Nah itu yang kita harapkan Dan tentu kita harus Berpikir kritis Jangan hanya melihat Hal-hal yang nampak Tetapi kalau eskalasi ini Makin meluas Dan tadi disampaikan oleh Mas Dwi Bandar Manto Menimbulkan rasa takut Yang semakin meluas Itu adalah semacam teror Dan kalau ini tidak Secara tegas Di tindak Akhirnya akan menimbulkan Persepsi Atau anggapan bahwa Wah ini Aparat keamanan Tidak mampu lagi Dan siapa di atas Aparat keamanan Ya tentunya Pemerintahan yang lebih luas Ya Punya Daya untuk mengendalikan Keamanan dan ketetipan Masyarakat Kamtip Mas Betul Begitu Ya Padahal Tugas negara lah Adalah menjaga Kamtip Mas Yes Secara internal Nah ini yang perlu kita waspadai Tadi disarankan oleh Mas Dwi Bandar Manto Bagi masyarakat Juga lebih waspada Bukan berarti harus Apa namanya Menyimpan Akutan terus Akutan terus Tapi waspadalah Bantu juga aparat keamanan Untuk memberikan informasi Kalau ada hal-hal yang mencurigakan Begitu ya Dan Jangan pakai Yang mencolok-mencolok Utama juga teman-teman Jangan memancing Jangan memancing Orang untuk berbuat jahat Ya gitu ya Para ibu-ibu Nggak usah pakai kalung dan gelang kepas Ke pasar lah Ya seperti itu Dan Mungkin juga Ini karena ada fenomena menarik nih Mas Dwi Para goeser ini Kan juga Sering kali pakai sepeda tuh Yang harganya Wah mahal sekali Ada yang puluhan juta Mungkin ada yang ratusan juta ya Dan itu sering dipamer-pamer Nah Budaya pamer ini juga Mungkin salah satu trigger ya Atau pemicu ya Nah itu tadi yang saya bilang Itu tidak waspada kepada masyarakat Iya ya Kepekaan juga ya Kepekaan sosial juga ya Itu jangan sampai lah Ya itu dia Saya kira saran yang baik Dalam situasi pandemi Dimana krisis Sedang terjadi Situasi sosial juga Sedang tertekan Ada banyak saudara-saudara kita Juga yang mengalami Ketidak beruntungan Seperti mereka yang mampu Membeli sepeda yang mahal Jadi perlu ada empati juga ya Betul Kita himbau Dan tentunya Yang paling penting Seperti disampaikan Mas Dwi Badarmanto tadi Adalah Tindakan tegas Dari aparat Dan operasi intelijen juga Jangan lupa Supaya Kecurigaan mengenai Konspirasi di belakang Pembangunan rasa teror ini Bisa segera dipotong Iya Dan otoritas bisa menjamin Kamtip mas Sehingga masyarakat juga bisa Bergerak Bergerak Bersosialisasi Berkegiatan ekonomi Dengan rasa aman Itu penting sekali Demikian Sahabat Indonesia Hot News kali ini Bersama Mas Dwi Badarmanto Dari Lembaga Kajian Anak Bangsa Kita jumpa lagi Di Hot News berikutnya Indonesia aman Aman